Halo, sedulur Papi Nilai TV, semoga sehat selalu. Mari kita jelajah kuliner di sekitaran Yogyakarta. Nah, bersama Papi Nilai Jalan-Jalan kita akan menuju sebuah tempat dengan menu yang luar biasa, yaitu Tengkleng Gajah. Perjalanan saya mulai dari perempatan ring road Jalan Kaliurang, menuju arah Kaliurang. Nah, sore ini padat merayap, video saya percepat. Sore ini kita menyusuri Jalan Kaliurang dengan perjalanan yang lumayan padat lancar, namun di beberapa titik kita harus menunggu lumayan lama. Nah, Tengkleng Gajah ini sebutan ya untuk sebuah menu, namun tentu bukan bahan bakunya dari gajah, namun sebutan gajah itu hendak menggambarkan ukuran yang besar. Nah, Tengkleng itu kalau di Yogyakarta dan Jawa Tengah-Jawa Timur itu identik dengan daging kambing. Ini sampai di Lampu Merah pertama, kita terus jadi dari perempatan ring road utara dan Jalan Kaliurang terus, sampai ketemu Lampu Merah pertama, terus lagi, sampai di kilometer 9,5. Setelah sampai di Jalan Kaliurang kilometer 9,3 ya, kita belok kanan menuju Jalan Gantalan. Nah, Tengkleng Gajah ini berada di Jalan Gantalan, Minomartani, Sleman, Yogyakarta. Dari Jalan Kaliurang, kita harus belok kanan sekitar 1 kilometer, dan Tengkleng Gajah ada di sebelah kanan jalan. Nah, saya datang, sudah mulai senja, sehingga Temaram Matahari sudah diiringi dengan Temaram Lampu-Lampu Perkotaan. Nah, kita sudah sampai, kita akan mencari tempat parkir. Nah, sore ini cukup ramai sepertinya, berjajar mobil-mobil, namun jangan khawatir, tempat parkirnya juga tersedia luas di bagian belakang. Nah, saya akan parkir di bagian belakang, menunggu antrean jalan, ya, ini sudah siluet, tepat sekali, jadi kameranya seolah-olah gelap gulitak. Dan kita melawan sumber cahaya. Baik, kita akan parkir, dan di situ dituliskan Tengkleng Gajah. Tengkleng nomor satu di dunia. Walaupun gambarnya gajah, jangan berharap bahwa di situ nanti akan menemukan daging gajah. Baik, kita akan mulai memasuki area rumah makan ini. di sini juga disediakan kopi gajah. Tapi kita akan difokuskan ke menu Tengklengnya Gajah saja. Ya, Tengkleng Gajah. Mari kita memasuki area, yang kita lewat bagian belakang, parkir belakang. Ya, area-nya cukup bersih. Tetap terapkan protokol kesehatan selama belum menikmati makanan. Dalam hati, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini kondisinya. Cukup luas, ada di beberapa blok. Jadi jangan khawatir, bukan hanya di satu loss, tetapi ada di beberapa blok. Suara ini tidak terlalu ramai, bersyukur, sehingga tidak antri ini terlalu lama. Baik, selamat datang di Tengkleng Gajah, Tengkleng nomor 1 di dunia. Nah, ini menu-menu yang disediakan. Lengkap dengan gambarnya. Bahkan ada nasi briyani, kalau ada yang menginginkan menu-menu ala India. Nah, ini beberapa gambar yang disajikan. Jangan ragu-ragu untuk memilih menu-menu yang paling disukai. Ada sate, sate bakal, sate goreng. Ada Tengkleng. Ada berbagai menu dengan bahan dasar kambing disini. Satu hal yang menarik untuk diketahui bahwa memang untuk nasi bisa mengambil sendiri sesuai dengan porsinya. walau dipatok harga yang standar, tetapi konsumen diizinkan untuk mengambil sepertinya, sepuasnya. Ini beberapa lokasi yang lain. Jadi, di Tengkleng Gajah, kita bisa memilih tempat. Ini di satu sisi yang pinggir, luas sekali. Nah, ini cocok untuk menikmati aneka menu kambing sendirian bersama pasangan, berkelompok, atau bersama dengan keluarga. Nah, ini menu yang sudah datang. Ini ada Tengkleng Gajah. Ada sate goreng. Dan menu-menu lainnya, mari kita santap bersama. Nah, ini nasi tinggal ambil sendiri sesuai dengan porsinya. Untuk rasa maksimal untuk lidah orang Jawa, tapi kalau berbiasa dengan rasa-rasa di luar Jawa, tentu harus ada penyesuaian. tetapi, secara gajah besar, menu di sini enak. Baik, demikian informasi mendasar terkait dengan Tengkleng Gajah, Tengkleng nomor satu di dunia yang ada di Yogyakarta. semoga bermanfaat, semoga menambah referensi. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.